Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel pada video kali ini kita akan melihat kembali teman-teman perkembangan terbaru yaitu kasus virus corona yang ada di Indonesia saya melihat dari siaran PES yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Yuryanto hari ini ada penambahan kasus baru virus corona di Indonesia kita lihat teman-teman dari kompas.com bahwa hari ini tanggal 31 Maret 2020 sebanyak 1528 kasus virus corona yang positif karena ada tambahan 114 kasus kemudian teman-teman yang dirawat 1311 kemudian yang meninggal 136 dan sembuh 81 lagi-lagi kita melihat disini sangat memprihatinkan data ini karena yang meninggal ini jauh lebih besar daripada yang sembuh kita lihat yang sembuh 81 yang meninggal 136 dan kita lihat teman-teman provinsi yang terbanyak positif kasus corona tetap Jakarta dengan jumlah 747 kemudian disusul Jawa Barat 198 kasus Banten 142 Jawa Timur 93 yang kalau kita lihat kemarin tanggal 30 Maret teman-teman Jawa Timur ini masih 91 ini naik 2 menjadi 93 jadi ada kenaikan dari Jakarta kemudian Jawa Barat Banten Jawa Timur nah teman-teman kalau kita melihat ini semua provinsi yang terbanyak kasus virus corona adalah di Jakarta karena itu Anies Baswedan kemarin mengirim surat kepada Presiden Jokowi minta supaya DKI Jakarta di lockdown termasuk Jabodetabek ini surat yang disampaikan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Presiden Jokowi mengingat Jakarta ini paling banyak kasus virus corona karena itu Anies Baswedan dengan berbagai upaya agar bisa menurunkan tingkat penyebaran virus corona diantaranya adalah dengan cara lockdown dan memang teman-teman lockdown ini memang bukan kewenangan dari Anies Baswedan tetapi lockdown adalah kewenangan dari pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan jadi undang-undang itu menyebut bahwa sebuah wilayah itu bisa dikarantina jika terdapat sebuah wabah yang sangat parah nah kali ini teman-teman Jakarta adalah wilayah yang menurut Anies Baswedan cukup besar kasus virus corona maka layak untuk di lockdown tetapi teman-teman surat yang diajukan Anies Baswedan kepada Presiden Jokowi ini belum ditanggapi belum ada surat jawab kepada Anies Baswedan dan Presiden Jokowi dalam share page-nya tadi tidak menyinggung tentang lockdown Jakarta yang ada adalah pembatasan bahkan Presiden Jokowi mengatakan perlu adanya darurat sipil jadi kalau pembatasan pergaulan di masyarakat tidak terkendali maka akan bisa mengarah kepada darurat sipil nah teman-teman terkait penyebaran virus corona ini tentu ada dampaknya dan tadi Pak Jokowi juga merespon ingin memberikan solusi yaitu dengan cara menyalurkan bantuan stimulus kepada masyarakat yang berdampak terkait virus corona ini diantaranya adalah tentang PKH PKH nanti akan dinaikkan anggarannya juga jumlah yang menerima manfaat juga akan ditambah setelah itu kartu sembako kartu sembako juga akan ditambah kemudian kartu prakerja teman-teman ini juga akan ditambah kemudian yang menarik ini adalah pelanggan listrik pelanggan listrik yang 450 volt ampere ini digratiskan selama 3 bulan jadi ini memang langsung mengarah kepada masyarakat bawah yang kurang mampu karena masyarakat ini menggunakan listrik 450 dan pelanggannya ini juga cukup banyak yaitu 24 juta yaitu daya yang 450 sementara teman-teman daya yang 900 volt ampere nanti akan mendapat diskon 50% dan pelanggannya ini juga cukup banyak yaitu sebanyak 7 juta jadi masyarakat yang punya daya 900 ini akan mendapatkan diskon 50% dan dana-dana itu tentu dana dari APBN dana negara yang berasal dari pacak rakyat dan tentunya dalam kondisi sulit ini akan dikembalikan kepada rakyat kembali jadi ini adalah stimulus ekonomi untuk mengatasi dampak terjadinya virus corona yang melanda di Indonesia nah teman-teman kembali kepada masalah penyelesaian kasus virus corona ini tadi dalam siaran pesnya Pak Jokowi menyatakan bahwa dalam menangani virus corona ini kita tidak menggunakan lockdown tetapi menggunakan pembatasan sosial bersekala besar atau yang disingkat dengan PSBB ini adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini nah teman-teman terkait penanganan virus corona ini Pak Jokowi juga menyatakan tentang darurat sipil dalam menangani kasus virus corona ini dan Yusri Liza Maindra tidak sepakat dengan istilah itu karena darurat sipil ini biasa digunakan dalam menangani kerusuhan atau pemberontakan jadi Pak Yusri Liza Maindra yang pernah menjadi kuasa hukum dalam sangketa Pilpres kemarin itu kali ini menyatakan tidak sepakat dengan istilah yang akan digunakan menangani penyebaran virus corona dengan darurat sipil karena darurat sipil itu pendekatan atau penyelesaian kepada pemberontak atau kerusuhan kalau penyebaran virus corona ini dengan memakai sistem pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB tadi persoalan yang mungkin dihadapi nanti kan ada beberapa orang yang misalnya keluar rumah keluar rumah yang sebenarnya ini tidak boleh dilakukan dan ini menurut Yusri Liza Maindra tidak perlu menggunakan darurat sipil karena darurat sipil sekali lagi itu untuk pemberontak atau untuk perusuh nah teman-teman kalau kita melihat berita di kumparan.com ini ada pernyataan Yusri Liza Maindra darurat sipil untuk atasi pemberontakan tak relevan untuk wabah corona kita lihat sebentar teman-teman bakar hukum tata negara Yusri Liza Maindra tak sependapat dengan pemerintah yang mempertimbangkan darurat sipil untuk penanggulangan virus corona kebijakan darurat sipil sedang dipertimbangkan untuk disandingkan dengan pembatasan sosial bersekala besar PSBB jadi ini memang sudah jelas Yusri Liza Maindra tidak sepakat dengan pendekatan darurat sipil Yusri berpendapat kebijakan darurat sipil tak relevan untuk menangani penyebaran corona sebab kebijakan yang diatur dalam perpu nomor 23 tahun 1959 itu lebih tepat untuk mengatasi kerusuhan nah ini memang sudah jelas teman-teman pernyataan dari Pak Yusri Liza Maindra memang tidak tepat kalau darurat sipil apalagi darurat militer ini digunakan dalam penanganan virus corona itulah teman-teman yang menjadi pembahasan kita pada hari ini terkait perkembangan virus corona yang cukup memprihatinkan menurut saya karena beritanya ini berita yang tidak mengenakan karena hari ini yang terpapar virus corona ini meningkat menjadi 1528 nah bagaimana dengan esok esok kemungkinan kan ada penambahan jumlah orang yang terkena positif virus corona tetapi mudah-mudahan kita juga berharap agar pemerintah segera melakukan tindakan yang real untuk menangani penyebaran virus corona terutama yang menjadi sorotan teman-teman yang mudik lebaran nanti jadi orang yang akan mudik lebaran ini terutama yang dari biaya wilayah zona merah seperti Jakarta ini sangat rawan kalau hal ini tidak ditangani serius oleh pemerintah karena itu regulasi kemudian perangkat hukumnya disiapkan supaya penyebaran virus corona ini segera berhenti atau menurun seperti negara lain yang sudah menurun angka virus coronanya itu teman-teman yang menjadi pembahasan kita kali ini dan sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax